Halo teman-teman semuanya balik lagi disini bersama dengan Kejar TV kali ini kejah TV akan memberikan tips cara tips ya untuk kita apabila tidak mempunyai keyboard dan hanya mempunyai Mouse ya mau saja tanpa keyboard jadi baratnya sayur tanpa garam nah ya fungsi dari namanya keyboard itu adalah untuk memasukkan angka-angka atau huruf-huruf ke dalam komputer melalui input-inputannya gitu nah jadi kita nggak punya yang namanya keyboard itu kita bisa gunakan yang namanya onscreen keyboard nah caranya kita masuk ke menu start biasanya kalau di Windows 7 itu dia ada menu-menunya sebelah sini ya aksesoris aksesoris gitu kalau ini kayaknya ada nih kita kita cari dulu Hai setting skate TSR gede nah untuk mempercepat pencariannya teman-teman langsung aja ketika buka start langsung tulis aja onscreen atau keyboard nah jadi dia akan mau muncul seperti ini bagian atas ini teman-teman langsung klik nah dia akan jadi seperti ini onscreen keyboard jadi tanpa teman-teman itu motif lampu tidak mempunyai keyboard hanya mempunyai monitor CPU dan juga mouse ini bisa langsung dibuat itu nggak percaya kita akan tunjukkan di notepad nah disini teman-teman lihat dulu kursornya sampai dah kedip-kedip-kedip-kedip-kedip ya dan teman-teman tinggal pilih aja angkanya sini sini di klik-klik ya Google ya enter enter itu bawah kejar TV kejar jadi enak ya gitu kalau nggak punya keyboard di komputer itu kita bisa pakai keyboard on screen keyboard dan kelemahannya kita tidak bisa mengetik secara cepat gitu kan kalau di keyboard kan kita bisa ngetik tapi kalau kita itu di on screen keyboard itu susah karena dia pakai pakai ini pakai pakai kursor pakai mouse gitu nah di Windows 10 itu bisa juga dengan cara mengeluarkan on screen keyboardnya seperti ini Klik Kanan di tab anak bawah ini lalu bagian di atas ini ada saw touch keyboard button jadi seperti ini nah ini akan membantu kita untuk mengetik dengan mouse tanpa mengeluarkan on screen keyboard nah seperti ini bagian sebelah kanan tadi ada kan gambar keyboard kan touch keyboard klik lalu ada di sini ini berlaku kalau misalnya kita punya layar touchscreen jadi enak ya kalau touchscreen ini juga bagus nih kalau atau screen kita bisa ngetik 10 jari juga kalau yang bisa 10 jari nah itu teman-teman semuanya apabila ini bermanfaat silahkan dibagikan bye bye Hai Terima kasih.